Halo semuanya, selamat datang di MRCCC Siloam Semangi. Adalah suatu kebanggaan bagi saya untuk memperkenalkan Anda ke pusat kanker paling komprehensif di jaringan grup Rumah Sakit Siloam. Sejak dibuka pada tahun 2011, MRCCC membawa visi untuk menjadi gedung harapan untuk semua pasien kanker di Indonesia dan telah berkembang menjadi pusat layanan kanker tertier yang terpercaya, yang menerima berbagai rujukan dari Rumah Sakit dan Klinik di Nusantara untuk pasien pribadi dan asuransi. Setiap pelayanan kanker, termasuk deteksi dini, diagnosis, pengobatan, dan layanan paliatif, dapat dilakukan di bawah satu atap di MRCCC. Dengan lebih dari 180 tempat tidur dan didukung oleh lebih dari 200 dokter, serta lebih dari 500 perawat dan staff medis, Rumah Sakit ini mampu melayani lebih dari 13.000 pasien setiap bulannya. MRCCC dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan peralatan penunjang untuk perawatan kanker lebih lanjut. Kami memiliki dual linear accelerator atau linek dan memperkenalkan alat brahi terapi untuk perawatan kanker yang lebih tepat. Selain itu, kami juga menggunakan CT Simulator untuk meningkatkan akurasi dari rencana perawatan dan radioterapi. Untuk mendukung kemampuan imaging, kami menyediakan alat PET-City dan SPECT-City. MRCCC adalah salah satu rumah sakit yang menyediakan layanan ini untuk deteksi kanker yang lebih akurat. Kami adalah pionir dalam mengoperasionalkan dan mengembangkan pengobatan dalam bidang kedokteran nuklir, termasuk memproduksi materi kedokteran nuklir melalui alat cyclotron milik kami sendiri. MRCCC juga menyediakan layanan Magnetic Resonance Imaging dengan 3 Tesla untuk semakin mendukung kemampuan imaging kami. MRCCC memiliki keunggulan untuk diagnosis kanker, antara lain adanya Molecular Diagnostic Center, Laboratorium Pathologi Anatomi, Laboratorium Immunohistokimia, dan Ruangan Steril untuk Rekonstitusi Obat Kemoterapi. Fasilitas ini merupakan penunjang penting untuk menegakkan diagnosis yang akurat dan lebih cepat terkait dengan jenis kanker, kemudian memberikan dokter informasi untuk membuat perencanaan pengobatan pasien yang personalize, dan dapat membantu menyelamatkan lebih banyak pasien. Untuk menjamin keamanan pasien selama pengobatan kemoterapi, kami telah membangun ruangan Immunocompromised Isolation Room. Ruangan ini merupakan ruangan steril dengan tekanan positif untuk meminimalisir risiko infeksi dan kontaminasi selama pasien dalam penyembuhan dari efek samping kemoterapi. Selain itu, kami juga telah membangun Radiation Isolation Room untuk mengakomodasi pasien kanker tiroid yang memerlukan terapi yang memancarkan radiasi, sehingga pasien-pasien lain tidak akan terpapar. Untuk pasien yang berada dalam tahap kanker lanjut, kami juga menyediakan perawatan paliatif. Kasus kanker di Indonesia semakin bertambah kompleks, karena itu diputuhkan pendekatan multidisiplin yang terkoordinasi dari berbagai bidang spesialis. Pendekatan ini diterapkan pada setiap langkah dari perjalanan pengobatan pasien dengan tujuan akhir untuk memberikan pronosis yang optimal yang fokus pada kesembuhan pasien. Dengan pendekatan multidisiplin, MRCCC telah mengembangkan lima pusat unggulan kanker, yakni Breast Cancer Care Alliance untuk kanker payudara, Gynecological Cancer Center, Gastrointestinal Cancer Center, Lung Cancer Center, dan Hematological Malignancy Center, yang semuanya didukung oleh talenta medis dari berbagai spesialisasi dan subspesialisasi, serta teknologi dan infrastruktur yang memadai. MRCCC akan terus mengembangkan lebih banyak lagi pusat unggulan agar dapat melayani kasus kanker yang lebih kompleks. Dengan jumlah dokter pakar yang terbatas di bidang onkologi, kami bekerjasama dengan berbagai rumah sakit dan organisasi internasional seperti SingHealth dan National Cancer Center Singapore, serta National Center for Global Health and Medicine Jepang. Kami melakukan kerjasama ini untuk menyediakan layanan terbaik bagi pasien-pasien kami. Melalui kerjasama ini, MRCCC berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan onkologi kami menuju ke standar pelayanan internasional. Investasi yang dilakukan oleh Grup Rumah Sakit Siloam telah mendukung MRCCC untuk terus berkembang dan hingga saat ini kami telah melayani lebih dari 91.000 pasien kanker, lebih dari 34.000 radioterapi, lebih dari 10.000 kemoterapi, dan lebih dari 4.600 tindakan pet city, serta melakukan lebih dari 2.900 tindakan operasi di bidang kanker. Fokus kami bukanlah hanya untuk menyediakan pelayanan klinis yang lebih baik, tetapi juga untuk memperkaya pengetahuan dokter, perawat, serta seluruh sivitas hospitalia melalui pelatihan medis yang berkelanjutan. Kami juga percaya bahwa clinical trial dapat memberikan akses bagi pasien kami untuk mendapatkan pelayanan diagnostik maupun terapi kanker yang terbaru. Dalam hal ini, kami meyakinkan semua prosedur clinical trial dilakukan sesuai dengan regulasi yang ketat demi keamanan dan keselamatan pasien. Dibangun dengan visi menjadi gedung harapan, kami percaya bahwa pasien kami bukan hanya dapat bertahan hidup, tetapi juga dapat menjalani hidup yang lebih sehat dan indah. Kami akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami untuk dapat memberikan kualitas hidup terbaik untuk semua pasien-pasien kami. Di silam, kami percaya yang berarti akan segera kembali. Terima kasih untuk mempercayakan seluruh kebutuhan kesehatan Anda kepada kami. Terima kasih telah menonton!